Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Ari dari Jakarta Ma saya punya anak dua Sebagai orang tua pastinya saya akan Menjaga anak-anak saya supaya tidak masuk mereka Pertanyaan saya adalah Bagaimana cara mencegah Anak-anak saya Untuk tidak melakukan perbuatan Yang membuat mereka masuk mereka Terima kasih ma Tidak bagusnya Tua atau muda Tidak kau kaya Pastilah punya masalah Tapi semuanya Kamu bawa hikmah Itulah ujian dari Allah Yang kuasa Kesini aja Rumah mama Kejik Kesini aja Berdari Cerita Kesini aja Rumah mama Kejik Kesini aja Berdari Cerita Bersama-sama Kita cari Betang Insya Allah Berakhir Berhampiran Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Pemirsa TV One Dimanapun Anda berada Senang sekali nih Kami kembali hadir menemani Anda Untuk ngaji bersama Mama Dede Di rumah Mama Dede Iya Di rumah Mama Dede juga sudah ada ibu-ibu Berkerudung kuning Berbaju ungu Wajahnya bening Rumahnya di pedok ungu Di Rawamangu 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 Jakarta Timur Iya Masya Allah Mas Bedua Kisah apa hari ini Ada kisah dimana seorang ayah Berusaha Bersusah payah Menjaga agar anaknya tidak Terjerumus atau masuk dalam Api neraka Masya Allah Nah ini yang Mau ditanyakan sama Mama Bagaimana caranya agar kita sebagai Kepala Keluarga Sebagai seorang ayah Mencegah Anak Anak kita Melakukan perbuatan-perbuatan Yang bisa menyebabkan dirinya Masuk dalam api neraka Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Innahmaduhu Wanasta'inuhu Wanasta'gfiruh Wada'udubillahi Bin surudi Anfusina Wa min sayyati A'malina Mayyah Dillahu Palamudillalah Wa mayyudil Palahadiyalah Ashadu Alla'ilaha Ilallahu Wada'ulah Syarikalah Wa sadu'anna Muhammadan Abduhu Warasuluh Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Dalam surat At-Tahim Ayat 6 Ya ayuhalladzina Amanu Ku'an Pusakum Wahlikum Menara Wa kuduhan Naswa Lihijarah Hei orang yang beriman Jaga diri kalian Jaga keluarga kalian Dari panas api neraka Yang bahan Bakarnya Manusia Dan batu Kita Orang yang beriman Diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dalam ayat ini Menjaga diri kita Menjaga anak turunan keluarga kita Dari panasnya api neraka Apa makna penjagaan? Karena yang namanya penjagaan Harus sesuatu yang berguna Yang benar-benar bermanfaat Bisa menjaga orang tadi Ali bin Abi Talib Mengatakan Berikan mereka ilmu Agar dengan ilmu Yang dimiliki oleh mereka Mereka bisa Menjaga diri mereka Mana ilmu yang Paling benar? Ilmu dari Al-Quran Hudal linas Wabayyin naiti bidal hudawal purqat Al-Quran Petunjuk buat manusia Penjelasan petunjuk Dan pembeda Yang bedakan Mana yang boleh Mana yang tidak Mana yang halal Mana yang haram Inilah Al-Quran Makanya ajarkan Anak-anak kita nih Kita kan sebagai seorang muslim Dari kecil Ajarkan kepada anak kita Masukkan ke madrasah Masukkan ke paut Anak-anak Tiga tahun Empat tahun Dimasukin ke paut Udah pada apal Doa-doa Masya Allah Surat-surat pendek Mereka apal Bahkan kadang-kadangnya Emaknya neneknya Kalah pintarnya Amat cucu Ya enggak bu Masya Allah Ini nyata Ajarkan ilmu agama Kepada mereka Tekankan Begini 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 Tentang ilmu Bagaimana Yang namanya ilmu pengetahuan Harus kita raih Harus kita ambil Walaupun kita Seorang guru ngaji Kalau langsung Mengajarkan anak kita Belum tentu Dia bisa menyerapnya Ini mereka guru-guru ngaji semua Masya Allah Dimasukkan anak-anaknya Ke madrasah Teman-temannya Karena beda Kalau kita hanya Sendirian Dengan dididik oleh orang lain Itu berbeda Di rumah tetap Dalam keluarga Berikan keluarga kita Dididik dan dididikan Ilmu agama yang benar Yo nak Begini loh Yang namanya Wudhu Begini loh Yang namanya Baca Al-Quran Begini loh Yang namanya Surat Ajarkan Semenjak Usia 2 tahun 3 tahun 4 tahun Diajarkan Jadi mereka Nanti terbiasa Jangan ibu bilang Nanti udah gede Juga ngerti Ngerti dari mana Kalau tidak dibiasakan Kalau udah gede Berdiajarin solat Masya Allah Ibarat pohon Kalau udah gede Kayunya udah keras Udah sulit Di pelengkung Pelengkungin Udah sulit Tapi kalau masih muda Dibengkokin Di kepang Ini pohonan mudah Belikan ilmu pengetahuan Kepada mereka Ilmu yang mana Siapa yang pengen Bahagia hidup Dalam dunia Cari ilmu dunia Siapa yang pengen Bahagia hidup Dalam akhirat Cari ilmu akhirat Siapa yang pengen Bahagia dunia akhirat Cari ilmu keduanya Berikan kepada Anak kita Dengan agama Kemudian Apalagi Ajarkan Kepada anak-anak kita Akhlak yang baik Akhlak yang benar Dalam diri Rasulullah itu Akhlak yang sangat mulia Bahkan Rasul mengatakan Aku diutus oleh Allah Kemuka bumi Untuk memperbaiki Akhlak Akhlak sebagai seorang Muslim harus bagaimana Etika dari anak-anak Kepada orang tua Bagaimana Orang tua Menurut kepada Anak-anak bagaimana Bagaimana Kalau kita jalan Depan orang tua Kan diajarkan Orang tua Bongkok Puntan Gak kayak gedebong Nganyut Lempeng aja Contoh Misalnya Kita akhlak Dalam makan Di meja Makanannya banyak Dia pengen Ngambil yang jauh Itu gak langsung Diacak-acak Diambil yang jauh Maaf-maaf Ngambil yang sebelah sana Atau misalnya Kalau kita yang namanya Orang Betawi Kalau makan nasi kebuli Atau nasi ulam Yang dinampan Itu kan Sana itu Nampan itu Berempat-berlima orang Jangan ngambil jatah orang Yang depan kita aja Itu etika Kita ajarkan Kepada anak-anak kita Mana lagi Etika ahlak Kalau masuk ke kamar kakaknya Kalau masuk ke kamar saudaranya Pamitan dulu Atau misalnya Mainan Ibu punya anak Dua orang Tiga orang Diajarkan ahlak Nih Mainan kakakmu Minjem ya Bilang sama kakaknya Ini adekmu Sama-sama ya Mainannya Biar kamu Kalau adekmu minjem Dikasih Kakak minjem Dikasih Saling berikan ahlak Kepada mereka Ajarkan kepada mereka Misalnya Anda punya anak dua Punya anak tiga Si adek Manggirnya kakak Manggirnya abang Manggirnya teteh Manggirnya empok Kadang-kadang Kita anak-anak Ini manggil nama Ini manggil nama Manggir nama Bagaimana etikanya Bilang misalnya Ajarkan oleh kita juga Bagaimana suami Manggir istri Banyak Saya mendengar Suami Manggir istri Namanya doang Istri Manggir suami Namanya doang Ini kan Ahlaknya kurang baik Rasul saja Memanggil istrinya Yahu Merah Istriku yang pipinya Kemerah-merahan Jadi Ahlak Ini harus kita pakai Biar anak-anak Tahu Etika Tetak Rama Cara Bagaimana Dalam pergaulan Dimulai dengan rumah tangga Dengan keluarga kita Ini kewajiban ayah Kewajiban ibu Mengajarkan kepada mereka Bukan hanya dengan ucapan Tidak cukup dengan ucapan Tapi bilhal Dengan sikap kita Dengan realita Kelakuan kita Ngomong ratusan kali Belum tentu anak-anak Tapi melihat kelakuan kita Itu yang dilakukan Itu lebih mudah Mereka menyerapnya Daripada kita berikan contoh Dengan omongan-omongan Kemudian bagi lain Mana lagi Kewajiban kita Mengajarkan agama Kepada mereka Ajarkan sholat Wakmur ala khabi Sholati Wastobir alaiha Perintahkanlah Kepada keluarga kalian Sholat Dan sabar Mengajak sholat Allah tahu persis Ngajak jalan-jalan gampang Ngajak piknik gampang Makan-makan Gampang Ngajak ke pantai gampang Tapi untuk sholat berat Makanya Ajarkan anak kita Ini tanggung jawab kita Ibu Kalau anda punya anak Udah SD Kelas 6 SMP Apalagi SMA Misalnya subuh-subuh Lagi hujan Nggak dibangunin Subuh kasihan Lagi nyenyak tidur Salah Kita yang berdosa Kita tanggung jawab di hadapan Allah Karena ini perintah Allah Anak amanat Daripada Allah Yang wajib kita didik Maka ajarkan Bangun Bangun Sholat subuh Kalau dia laki-laki Sudah dia ke masjid Begitulah caranya kita Mengajarkan kepada anak-anak kita Mendidik agama dengan benar Semenjak dini Mendidik anak dengan benar Semenjak dini Agar lebih mudah Diarahkan dan dibentuk Betul Kalau sudah dewasa Keras Akan lebih mudah patah ya Maya Ya Oke baik Dan kita lanjutkan kembali Pembahasan kita hari ini Tentang bagaimana Kita sebagai ayah Atau orang tua Menjaga agar anak kita Tidak tercebur Kedalam api deraka Setelah ini Jangan di mana-mana jam Tetaplah bersama kami Di rumah Mama Dede Jangan di mana-mana